Semarang tiga tahun bersandar di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Kapal Tongkang, Zulkifli II, justru menelan korban saat sedang diperbaiki. Empat orang tewas ketika masuk ke dalam palka kapal. Kegemparan terjadi di dok Perkapalan Koja. Bahari Jalan Asahan No. 3 Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Senin, 29.7. Dini hari, para pekerja kapal menemukan empat orang tewas bertumpuk di ujung tangga palka kapal Tongkang, Zulkifli. Dua, yang dasarnya tergenang air, mereka yang tewas adalah Marjono. 61. Asal Gondosari II Enmor 39 RT Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Kemudian Lamani, 32, Muhammad Nurhuda, 22, dan jadi, 33, yang berasal Desa Pentur, Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Salah satu pekerja proyek mengatakan biasanya para pekerja yang sedang memperbaiki ruang dalam kapal keluar sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian mandor pekerja dan tiga orang lainnya mengecek dan menemukan empat pekerja tersebut sudah tidak bernyawa ditemukan di dalam main hall. Di dalam kapal Tongkang itu ditemukan sudah meninggal semua, kata Andi. Salah seorang pekerja, Kepala Basarnas Jateng, Aris Sofini, mengatakan pihaknya melakukan koordinasi untuk melakukan evakuasi. Saat itu tercium bau gas yang menyengat dari dalam palka keempat korban di dalam ruang palka kapal. Itu diduga menghirup gas beracun sehingga menyebabkan mereka meninggal dunia. Ungkap Aris, Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Jateng, Agung Hari Prabowo, menambah jan pihaknya mengirim satu tim untuk melakukan evakuasi. Tim dilengkapi alat montenering dan alat bantu napas self-contained breathing aparatus. SCBA, di ruang palka yang sempit masih tercium bau gas beracun yang sangat menyengat, sehingga cukup membahayakan para reskwer yang turun evakuasi sehingga mereka kami bekali SCBA, kata Agung, pemberangkatan jenazah salah satu korban kepemakaman. Foto, Ragil Adjianto, detikkom lubang palka di kapal Zulkifli II. Itu berukuran diameter 45 cm. Kedalaman lubang 5 meter. Di dalamnya merupakan ruangan sepanjang 100 meter dan lebar 50 meter. Karena lubang yang sempit dan bahaya gas. Evakuasi dilakukan satu persatu dan hati-hati setelah upaya kurang lebih 2 jam Basarnas dan tim SAR. Gabungan di antaranya Poler, KPLP, RSUD Karya di Korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya korban dibawa ke RSUD Karya di Semarang. Tutup Agung, siang harinya. Tim Laboratorium Forensik, Labfor, Mabes Polri Cabang Semarang dan tim Inafis datang ke lokasi untuk olah tempat kejadian perkara. Mereka juga mengambil sampel air di dalam palka dengan ditimba kepala kepolisian Tanjung Emas. Semarang, AKP Samsu Wirman, mengatakan saat ini kepolisian lewat tim Labfor masih mendalami terkait kandungan gas dan air yang menjadi tempat kejadian perkara. Labfor meneliti ada gas apa di dalam sana. Kata Samsu di lokasi, Senin, 29 Juli 2019, selain mendalami soal kandungan gas, ternyata diketahui peristiwa terjadi ketika empat pekerja itu belum melakukan proses perbaikan kapal. Mereka baru mengecek kapal yang sudah ada di lokasi sekitar tiga tahun itu, infonya baru akan diperbaiki. Pungkas Samsu Kapal ini sudah ada sekitar dua atau tiga tahun. Tahun 2017 Imbuhnya, di hari yang sama, tiga korban asal desa Pentur Boyolali dimakamkan pihak keluarga. Salah satu korban yaitu Nurhuda ternyata baru sehari bekerja dan berangkat hari Minggu. Korban lainnya, Marjono merupakan kerabat Nurhuda namun dimakamkan, di Bekasi Alge Bar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!